Orang biasa sekali itu menyontek Menyontek ya sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar Tidak boleh dilakukan Namun sebenarnya itu bisa Jadi bagi mahasiswa ataupun siswa Sebenarnya bisa menyontek Yang penting kata Prof. Dr. Arsmenandar mengatakan bahwa Kalau menyontek ya harusnya mencantumkan referensinya Dan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan next professor Pada video kali ini kita akan membahas Sesuatu hal yang penting Adalah terkait dengan pendidikan Yaitu bagaimana Mengintegrasikan nilai-nilai karakter Dalam suatu proses pembelajaran Atau proses-proses pendidikan Kenapa itu penting? Karena memang pada hakikatnya Pendidikan itu adalah suatu usaha Yang sadar dan sistematis Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Oleh setiap siswa Setiap siswi maupun setiap mahasiswa Selain itu pendidikan itu merupakan suatu wadah Untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya Dan nilai-nilai karakter bangsa Dan secara filosofis sebenarnya Sekolah atau secara umum pendidikan Itu hakikatnya adalah suatu tempat Untuk memanusiakan manusia Oleh manusia yang telah manusia Saya ulangi lagi Memanusiakan manusia Oleh manusia yang telah manusia Berangkat dari kata-kata itu Maka timbul pertanyaan Adakah manusia yang bukan manusia Maka jawabannya adalah Ya Ada memang manusia yang bukan manusia Meskipun sejarah fisik Ya sama dengan manusia yang lain Punya mata, punya hidup, punya mulut, punya telinga Punya badan semuanya lengkap Namun dari aspek pendidikan Sebenarnya kemungkinan Makhluk Yang kita lihat yang mirip dengan manusia Itu sebenarnya bukan manusia Kenapa demikian? Kenapa demikian? Pasti kita bertanya kenapa demikian? Karena Banyak manusia yang menyalahi kodratnya Sebagai manusia Contoh Saya berikan contoh yang Lebih masuk akal Misalkan Ada kita lihat Kemudian Ada orang tua Ini orang tua Ini anaknya Ini orang tua Bunuh anaknya Atau sebaliknya Ada anak Bunuh orang tuanya Atau mungkin Bunuh saudaranya Atau mungkin bunuh Kakeknya Omnya Dan seterusnya Padahal Di dalam dunia Binatang Atau dunia hewan Seperti Anggaplah kita Berikan contoh Misalkan singa Singa itu Memang Luar biasa Menakutkan Dia adalah Suatu Makhluk Yang bisa Memangsa Makhluk Dia lain Tetapi Meskipun dia Ganas seperti itu Tetapi dia tidak pernah Memangsa Anaknya Makanya dalam Tertaran itu Saya sendiri Menyimpulkan Bahwa Ini kayaknya Manusia ini Tidak sesuai lagi Dengan hakikatnya Sebagai manusia Sehingga orang-orang Seperti ini Perlu dimanusiakan Kembali Ada yang salah Dengan dirinya Sehingga dia Tidak bisa dikatakan Sebagai manusia Contoh yang lain Adalah Ada saya lihat Manusia Sekarang ini Di era posmodera Seperti ini Muncul manusia Manusia yang Bukan lagi Suka Sesama Lawan jenisnya Tetapi Dia Melangi Loncat dari situ Ya itu suka Sesama jenis Kalau lagi-lagi Ya Pedang lawan pedang Mungkin Kalau perempuan Ya Jeruk makan jeruk Satu jeruk manis Satu jeruk guru Ya seperti itu Nah kalau kita kembali Ke dunia hewan Itu ternyata Tidak pernah Saya melihat Seperti itu Bahwa misalkan Anggaplah contoh Misalkan ayam Tidak pernah Saya lihat ayam itu Suka sesama Jantan Sesama jantan Ataupun betina Sesama betina Tidak pernah Saya dapatkan Seperti itu Atau mungkin Anggaplah sapi Misalkan Tidak pernah Saya melihat Ada sapi Yang suka Dengan sapi Yang jantan Dengan jantan Atau betina Dengan betina Tidak pernah Seperti itu Dari kasus ini Saya melihat Bahwa ternyata Lebih Lebih mulia Saya lihat ini Memang Binahatan ini Dibandingkan Mereka Sehingga memang Dalam ajaran agama Kita kan Menurut Orang yang Paham Terkait agama Mengatakan Bahwa manusia itu Memang bisa Lebih mulia Dibandingkan Mereka Namun Di sisi lain Manusia Bisa Lebih rendah Dibandingkan Hewan Luar biasa Oleh karena itu Perlu memang Pendidikan itu Sebagai wadah Untuk memanusiakan Manusia kembali Supaya manusia ini Yang tergelincir Dari hakikatnya Manusia Bisa kembali Ke manusia Yang seutunya Bagaimana caranya Atau secara epistemologisnya Bagaimana Yaitu Dalam proses-proses pendidikan Proses-proses Pembelajaran Perlu diintegrasikan Disitu Nilai-nilai Karakter Itu bahasa pendidikan Bahasa agama Mengatakan Bahwa Integrasikan Dengan Nilai-nilai Agama Nilai-nilai Akhlak Dalam Bahasa sosial Integrasikan Dia dengan Nilai-nilai Sosial Dalam bahasa Antropologi Maka Integrasikan Dia dengan Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia Hasilnya Bagaimana Maka Secara Secara Akseologi Maka Akan Melahirkan Suatu Insan Suatu Generasi Penurus Bangsa Yang Berkarakter Jadi Bukan Hanya Dia punya Fisik Punya Intelektual Punya Hati Punya Libido Seksual Namun Dia lebih Daripada Itu Dia adalah Manusia Yang Seutuhnya Punya IQ Punya Hati Karena Banyak Orang Di Bunia Ini Hanya Deminan Intelektual Deminan Libido Seksual Dia kurang Terasa Dalam Aspek Hatinya Makanya Dalam Post Pembelajaran Itu Perlu Ditekankan Tiga Aspek Yang Pertama Adalah Aspek Kognitif Itu Menyangkut Dengan Ini Yang Kedua Adalah Aspek Adjektif Yaitu Menyangkut Dengan Hati Dan Yang Ketiga Adalah Menyangkut Terkait Dengan Fiskomotorik Terkait Dengan Keterampilan Oleh Karena Itu Maka Idealnya Suatu Proses Pembelajaran Itu Harus Terintegrasi Harus Diintegrasikan Dengan Nilai-nilai Karakter Bangsa Karena Banyak Fenomena Yang Kita Lihat Di Dunia-Dingara Ini Atau Mungkin Di Masyarakat Kita Atau Lebih Kecilnya Dalam Dunia Pendidikan Banyak Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Siswa Yang Melanggar Atau Bertentangan Dengan Nilai-nilai Karakter Bangsa Contoh Kecil Misalkan Ya Sejak Saya Kecil Ya Memang Orang Biasa Sekali Itu Menyontek Menyontek Ya Sebenarnya Adalah Perbuatan Yang Melanggar Tidak Boleh Dilakukan Namun Sebenarnya Itu Bisa Jadi Bagi Mahasiswa Ataupun Siswa Sebenarnya Bisa Menyontek Yang Penting Kata Profesor Doktor Arsmenandar Mengatakan Bahwa Kalau Menyontek Ya Harusnya Mencantumkan Referensinya Dan Seperti Itu Jadi Memang Kita Sebenarnya Bisa Meniru Meniru Pendapatnya Orang Tidak Apa Meniru Yang Penting Tulis Referensinya Kan Seperti Itu Kalau Kita Menulis Karya Ilmiah Silahkan Kutip Pendapatnya Orang Itu Kan Meniru Sebenarnya Namun Tetap Mencantumkan Referensinya Jadi Jadi Kalau Ada Yang Mau Menyontek Silahkan Menyontek Yang penting Tulis Di Di Pekerjaannya Referensinya Dari Mana Seperti Dia Penamina yang lain Adalah Ternyata Banyak Siswa Yang Sudah Tidak Terlalu Menghargai Lagi Gurunya Saya Bercerita Karena Saya Waktu Sekolah Misalkan Saya Cerita Waktu Saya SD Itu Ketika Guru Saya Sedang Duduk Di Tangga Seperti Ini Dan Saya Lewat Di Depan Guru Yang Sedang Duduk Itu Saya Tidak Keluar Padahal Pada Saat Itu Saya Sementara Mau Buat Air Kecil Tetap Saya Tahan Kenapa Saya Tahan Karena Ketika Saya Pergi Ke WC Maka Itu Akan Melewati Guru Yang Sedang Dulu Itu Karena Menurut Menurut Perasaan Saya Bahwa Ketika Saya Lewat Di Situ Maka Itu Sebenarnya Tidak Bagus Atau Tidak Berdekat Sehingga Saya Tahan Lama Kemudian Lama Kemudian Sampai Guru Barulah Saya Berjalan Melewati Berjalan Keluar Itu pun Tidak Melewati Saya Ambil Jauhnya Berkeliling Supaya Tidak Melewati Guru Yang Sedang Betapa Besar Penghormatan Saya Terhadap Guru Sampai Sampai Lewat Di Depannya Saya Tidak Mau Untuk Lewat Karena Saya Menganggap Bahwa Itu Suatu Hal Yang Tidak Berdekat Nah Coba Kita Bandingkan Dengan Siswa Yang Sekarang Luar Biasa Jangan Untuk Lewat Di Depannya Guru Tabrak Guru Saya Tidak Ada Minta Maaf Paling Dia Hanya Tersenyum Berlari Juga Untuk Juga Tersenyum Ada Misalkan Siswa Yang Pukul Gurunya Luar Biasa Pukul Gurunya Saya Dulu Dipukul Saja Dek Sama Guru Saya Anggap Itu Suatu Didikan Ini Ada Siswa Berani Pukul Gurunya Luar Biasa Di Video Misalkan Ada Siswa Merai Gurunya Dan Pada Saat Gurunya Mengajar Ada Siswa Sedang Duduk Disitu Sambil Merokok Luar Biasa Karena Siswa Ternyata Sudah Kurang Penghargaannya Terhadap Gurunya Itu kan Hal-hal Yang Sebenarnya Perlu Untuk Diperbaiki Yang Lain Adalah Selain Dia Tidak Hormat Kepada Gurunya Ternyata Banyak Sekarang Siswa Siswa Sekarang Sudah Tidak Hormat Lain Sama Orang Tua Banyak Misalkan Kita Kejadian Ketika Ditegur Oleh Orang Tuanya Tidak Mau mendengar Satu Kali Diucapkan Tidak Orang Tidak 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 Sampai Tidak 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 Sekarang Seperti Informasi Itu Masuk Di telinga kanan Misalkan keluar di telinga kiri Ada teman saya Yang mengatakan bahwa Bukan lagi masuk telinga kanan Dan keluar di telinga kiri Tetapi dia sudah lewat belakang disini Tembus ke samping Jadi informasi itu tidak sampai masuk dalam otaknya Padahal Kita dulu siswa-siswa Yang lama ini Ketika Jangan ditegur oleh orang tua Mama saja misalkan Mengatakan bahwa Awas nanti Bapak memarah misalkan Atau memak memarah Maka itu sudah diam Itu mengatakan bahwa kita sudah ditegur Berarti apa yang kita lakukan itu sudah salah Maka kita sudah berhenti sampai disitu Kita menganggap bahwa Apa yang kita lakukan itu salah Maka tidak perlu lagi dilakukan Nah itu sangat berbeda dengan siswa-siswa sekarang Nah yang selanjutnya adalah Siswa sekarang itu sudah Mengalami kekaburan Dalam memaknai mana yang sebenarnya baik Dan mana yang sebenarnya buruk Contoh lah Contoh yang simpel adalah Ini pacaran Di anak SD Ada beredar videonya di internet Anak SD sudah mulai pacaran Karena mungkin menganggap bahwa Dia sudah bisa pacaran Dan pacaran itu baik untuk dia Padahal mungkin kita semua sepakat bahwa Meskipun kita juga pernah terjerumus hal-hal yang seperti itu Kita akan sepakat bahwa anak SD itu ya seharusnya Jangan menurut pacaran Nah nanti besar Meskipun besar menurut ajaran agama Ya tidak boleh juga pacaran Yang benar dalam ajaran agama ya Menikah Dan seperti itu ya Benar-benar yang lain adalah Banyak siswa yang sudah tidak jujur Bukan hanya siswa yang tidak jujur Ya mahasiswa juga banyak yang tidak jujur Dan bahkan Hampir semua orang mungkin Pernah melakukan hal yang seperti itu Tidak jujur Nah mungkin juga saya Pernah tidak jujur Kayaknya memang seperti itu Dan bahkan Biasa perempuan saya dengar Bahwa dia mengatakan Sekarang ini susah sekali Dicari laki-laki yang jujur Nah memang Karena sekarang itu Kejujuran itu adalah suatu Hal yang sangat mahal Sehingga jalan lagi laki-laki Ditemui yang jujur Jalan lagi laki-laki Perempuan juga banyak yang tidak jujur Jadi sama-sama Dan mungkin ketika Kita tanya satu persatu Siapa yang di dunia ini Yang tidak pernah Jujur Maka mungkin semua orang Pernah melakukan Kebohongan Dan seperti itu Fenomena yang lain adalah Kita melihat bahwa Banyak Banyak siswa Yang Meminum-minum Mengkeras Jadi ada beberapa video yang Tersebar di internet Ada siswa Yang sedang melakukan Pesta Minuman keras Bersama dengan Siswa yang lain Dan ini Bukan hanya Laki-laki yang Minum-minum Minuman keras Itu juga ada Perempuan disitu Yang minum-minum Minuman keras Sambil merokok Sambil mau Bukan Di zaman saya Jangankan Laki-laki Mau minum Jangankan Perempuan Maksud saya Mau minum-minuman keras Laki-laki saja Itu takut Untuk Minum-minuman keras Karena Pertama Sejarah Sosial Itu memang Dilarang Yang kedua Sejarah agama Lebih-lebih Itu dilarang Tapi ternyata Banyak siswa sekarang Yang seperti itu Ada juga siswa Yang pernah Saya dapatkan Itu ada siswa Yang mengisap lem Lem box Ya Kalau dia salah Itu lem Itu diisap Padahal dia mungkin Tidak tahu Apa Dampaknya Kalau pun tahu Mungkin dia EGP ya Mungkin bahasanya Seperti Dan Yang selanjutnya Adalah Banyak siswa Yang kita Temui Yang kita dapatkan Di lapangan Itu Selalu melakukan Taurang Taurang antar pelajar Jadi antara Sekolah yang satu Dengan sekolah yang lain Selalu melakukan Taurang Di samping sekolah satu Dengan sekolah yang lain Itu juga biasa Taurang antar Jurusan Anggaplah jurusan IPS Lawang IPB Atau IPB Lawang IPA Dan lain sebagainya Itu selalu kita dapatkan Di sekolah juga Biasa kita dapatkan Ada siswa Yang melakukan Kekerasan Terhadap siswa yang lain Ada siswa yang Dibukuli Ditonjok mukanya Ditonjok Badangnya Sampai Babak bulu Ada misalkan Di sekolah Kita dapatkan Siswa Yang melakukan Kekerasan Dalam bentuk buli Dia Dijak Sesuai yang lain Dikatakan Mungkin dia Si hitam Atau si pendek Atau mungkin si kurus Atau mungkin orang miskin Atau mungkin orang bodoh Dan lain sebagainya Dan itu juga Kekerasan Dan kekerasan itu Yang sebenarnya Perlu kita Berikan pemahaman Kepada siswa Bahwa hal yang Seperti itu Bisa Bukan hanya Merusak Fisiknya Siswa Tetapi Merusak Fisik Psikisnya Siswa Dibuat Sengir Fenomena yang lain Adalah Ada Kita lihat Di Media sosial Ada Siswa Yang melakukan Pembunuhan Pembunuhan Terhadap Siswa yang lain Ini kan Sebenarnya Ketika Umur Seumur Siswa Itu sudah Berani melakukan Pembunuhan Itu sudah luar biasa Moralnya Sudah Terganggu Dan memang Kita sebagai Akademisi Sebagai guru Sebagai kepala sekolah Mungkin sebagai dosen Sebagai profesional Kita harus bertanggung jawab Untuk Bisa Memberikan Pendidikan Kepada Generasi kita Supaya Generasi kita Tunggu Dengan Nilai-nilai Karakter Bangsa Oleh karena itu Dari Berdasarkan Fenomena yang Saya jelaskan Tadi Memang Sesungguhnya Penting Memang Seorang guru Di dalam suatu proses Pembelajaran Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Di dalam Pembelajaran Itu sendiri Kalau kita Baca Berbagai Referensi Seperti Kita harus Membaca Sembilan Viral Pendidikan Karakter Itu Bagaimana Caranya Supaya Sembilan Viral Itu Bisa Terintegrasi Dalam Pembelajaran Seperti Menurut Misalkan Pusat Peribulu Misalkan Bahwa Ada 18 Nilai Karakter Yang Seharusnya Diintegrasikan Oleh Guru Di dalam Proses Pembelajaran Tambah Lagi Kemendikbud Itu Bukan Lagi 18 Nilai Karakter Tetapi Sudah 49 Kualitas Karakter Yang Bagus Yang Harusnya Diintegrasikan Di dalam Pembelajaran Jadi Sebenarnya Banyak Tugas Dari Guru Yang Harus Dilakukan Terutama Dalam Hal Perencanaan Pembelajaran Yang Itu Betul-betul Dirancang Dan Di Dalamnya Itu Ada Nilai Karakter Di Dalamnya Perubahan Perhukum 2013 Mengajulkan Kepada Setiap Guru Bahwa Disamping Kita Menanamkan Misalnya 18 Nilai Karakter Itu Ada Juga Penguatan Pendidikan Karakter Yang Kurang lebih Lima Karakter Penting Yang Harus Ditanamkan Kedalam Diri Siswa Semua Nilai Karakter Yang Saya Ucapkan Tadi Akan Saya Tampilkan Dalam Video Ini Silahkan Anda Pelajari Silahkan Anda Masukkan Di Dalam Suatu Proses Pembelajaran Yang Anda Rencanakan Sebelum Saya Tutup Saya Ini Mengatakan Bahwa Untuk Membuat Siswa Punya Nilai Karakter Maka Secara Teoritis Maka Ada 6 Langkah Bagaimana Siswa Bisa Berkarakter Yang Pertama Adalah Kita Harus Membuat Siswa Memiliki Perasaan Perasaan Yang Berkarakter Atau Biasa Disebut Dengan Depil Karakter Jadi Punya Perasaan Yang Baik Punya Perasaan Yang Bermoral Ketika Siswa Punya Perasaan Yang Bermoral Maka Dia Akan Menuju Pada Tingkatan Yang Kedua Yaitu Thinking Karakter Yaitu Mahasiswa Atau Siswa Memiliki Penikiran Pengkiran Yang Baik Memiliki Penikiran Pengkiran Yang Bermoral Memiliki Penikiran Penikiran Yang Berahlat Jadi Ada Sinkronisasi Antara Feeling Karakter Dengan Thinking Karakter Ketika Dia punya Perasaan Yang Baik Maka Dia Akan Memiliki Pemikiran Pemikiran Yang Baik Atau Biasa Disitu Dengan Thinking Karakter Setelah Itu Tugasnya Guru Lagi Kalau Siswanya Sudah Memiliki Pemikiran Yang Baik Maka Dia Harus Punya Perilaku Yang Baik Atau Biasa Disebut Dengan Behavior Karakter Jadi Punya Perilaku Perilaku Yang Baik Ketika Perasaannya Sudah Bagus Pemikirannya Sudah Bagus Insyaallah Perbuatannya Juga Itu Akan Bagus Keselan Selanjutnya Adalah Yang Ke Empat Dia Harus Memiliki Yang Namanya Simperbal Karakter Bagaimana Simperbal Karakter Jadi Ketika Kita Memiliki Perasaan Yang Bagus Pemikiran Yang Bagus Dan Perilaku Yang Bagus Maka Otomatis Setiap Siswa Akan Menggunakan Atribut Atribut Dalam Kehidupannya Yang Bermakna Karakter Bermakna Positif Bermakna Nilai Ahlak Dan Nilai Moral Contoh Misalkan Ketika Anggaplah Saya Siswa Ketika Saya Memiliki Simperbal Karakter Maka Tidak Mungkin Saya Memakai Pakaian Pakaian Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Di Sekolah Ya Pasti Saya Pakai Atribut Atribut Yang Sesuai Dengan Aturan Sekolah Itulah Salah Contoh Simperbal Karakter Dan Yang Kelima Adalah Ada Namanya Habitus Karakter Jadi Ketika Perlakunya Yang Sebelumnya Selalu Dilakukan Secara Berulang Maka Dia Akan Membentus Suatu Habitus Atau Habitus Karakter Yaitu Perlaku 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 Yang Dilakukan Secara Berulang Membentuk Suatu Kebiasaan Kebiasaan Yang Positif Kebiasaan Yang Berkarakter Kebiasaan Yang Berahlah Kebiasaan Yang Berhilang Melaluk Dan Yang Terakhir Adalah Ada Namanya Kalut Karakter Tingkatan Yang Terakhir Ini Adalah Ketika Semua Siswa Dalam Suatu Jenjam Pendidikan Setiap Lembaga Lembaga Pendidikan Sudah Menerapkan Semua Yang Saya Kemukakan Sebelumnya Mulai Dari Feeling Character Thinking Character Sin Formal Character Behavior Character Habitus Character Maka Membentuk Suatu Culture Character Karena Setiap Elemen Dalam Jenjam Pendidikan Sudah Membudayakan Pendidikan Karakter Di Setiap Proses Pendidikannya Itu Secara Prioritis Nah Bagaimana Menentuk Secara Praktik Itu Tentunya Menuntut Untuk Setiap Guru Agar Dapat Berpikir Keras Bagaimana Memasukkan Nilai-nilai Karakter Yang Saya Masukkan Itu Kedalam Pembelajaran Yang Direncanakan Tentunya Guru Lebih Tahu Bagaimana Menenamkan Nilai-nilai Karakter Dalam Kos Pembelajaran Karena Setiap Setiap Sekolah Setiap Siswa Punya Karakteristik Yang Berbeda Antara Sekolah Yang Satu Dengan Sekolah Yang Lain Dan Siapa Yang Lebih Tahu Terkait Dengan Sekolah Dan Siswanya Adalah Guru Yang Bersangkutan Oleh Karena Itu Setiap Pinjam Pendidikan Setiap Siswa Akan Berbeda Caranya Menenamkan Nilai-nilai Karakternya Tentunya Hanya Guru Yang Tahu Bagaimana Caranya Yang Lebih Cocok Untuk Siswa Sertu Baik Untuk video Kali ini Silahkan Saksikan Selanjutnya Nilai-nilai Karakter Yang Harus Di Integrasikan Dalam Post Pembelajaran Sekian Atas Penjelasan Saya Pada Pertemuan Kali ini Saya Sini Dengar Ucapan Alhamdulillah Rabi Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pal��ade Navi Jan Tentunya Biala Pertemuan Pan Pertemuan Kali Pasuk Min Kali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton